Niko, salah satu dari sekian banyak anak Weni X Timur Timur yang lahir di masa sulit pasca eksodus dari Timur Timur. Rumah ini menjadi tempat kediaman sang bocah bersama kedua orang tuanya yang berada di kampung baru desa Tuhan, Nusa Tenggara Timur. Kampung baru adalah nama dari settlement yang sering disebutkan di desa ini. Rumah-rumah yang ada di kampung ini merupakan bantuan dari pemerintahan pusat. Tetapi suara retribusi lahan yang menjadi amanat undang pokok Ria 1960 tidak berhubungan nampak intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah. Sehingga yang mempunyai sedikit rezeki sajalah yang mampu membeli sebidang tanah di tempat ini untuk dibangunkan rumah. Jalan yang terjal dan berjurang merupakan medan yang harus dilalui oleh Niko setiap harinya agar bisa sampai pada kebun mereka. Dan ini menjadi kebiasaan sehari-hari Niko yang rela kehilangan waktu bermain bersama teman-teman sebayanya demi membantu kedua orang tuanya yang ada di rumah. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh dan melelahkan dari rumah, akhirnya dia pun tiba pada tempat tujuannya. Karena medan yang dilaluinya pun sangat terjal dan melelahkan, maka gubuk ini menjadi tempat beristirahat sembari menarik nafas sebelum memulai aktifkan ketika. Setelah selesai beristirahat, dia pun menuju ke dalam kebun untuk memisahkan beberapa bulir jagung dari batangnya yang sudah berisi dan mengering. Satu persatu jagung yang sudah mengering dipotong dan dikumpulkan. Pada kebun dengan luas 20-20 meter ini pun hanya akan digarap dan ditanami apabila pada musim-musim tertentu seperti musim hujan dan menjadi tidak produktif pada musim kemarau. Dan hasil dari kebun ini pun tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga Niko dalam sewaktu satu tahun. Agar bisa bertahan, mereka harus bekerja sebagai buruh, bekerja serabutan, dan lainnya. Kebanyakan keluarga di tempat ini berprofesi sebagai petani, tapi kebanyakan dari mereka tidak memiliki tanah untuk digarap. Dampaknya banyak anak-anak muda dari keluarga yang tidak punya tanah garapan harus bekerja di kota, di luar pulau, bahkan menjadi pekerjaan migran. Realita ini menjadi nil setapa bagi kehidupan Weni X Timur Timur yang mendiami kampung baru ini. Apabila melihat aktivitas Niko ini hanya sececar kebahagiaan yang membongkusi setiap penderitaan Weni X Timur Timur yang ada di pusatenggar timur. Setiap bulir-bulir jagung ini pun menjadi kebahagiaan tersendiri bagi Niko dan keluarganya. Setidaknya alam masih sedikit berpihak kepada mereka. Setelah semua bulir jagung yang sudah dibersihkan kemudian diisik ke dalam kantong plastik. Dan Niko pun bergegas kembali ke rumahnya. Berjalanan yang panjang pun kembali ditempuh Niko untuk sampai ke rumah. Dengan jagung pada sekantong plastik hitam yang ada pada tangan kirinya, saya akan memiliki makhluk tersendiri dalam kehidupan ini. Tidak putus asa, teruslah berjuang dan memiliki harapan. Di hari esok adalah kunci agar bisa bertahan dari realitas hidup yang dulu ini. Itulah pesan yang bisa kita maknai dari kisah Niko. Sampai jumpa di video selanjutnya.